Intro Film mengikuti Jessica Alba dalam sosok Sydney Wheel seorang wanita buta yang melintasi batas antara realitas dan kehidupan spiritual ia mendapatkan penglihatan aneh setelah menjalani transplantasi kornea yang penuh misteri cerita dibuka dengan memperlihatkan sekelompok warga sedang melempari sebuah rumah dengan seorang wanita di dalamnya wanita itu adalah Ana, di desanya Ana dikenal sebagai seorang yang bisa melihat sosok mistis bahkan masa depan namun karenanya warga tidaklah menyukai Ana karena mengira kalau Ana adalah seorang penyihir Ana terlihat begitu ketakutan lalu Ana mengikatkan tali pada tiang kemudian melingkarkannya di leher Ana memohon kepada sesosok arwah di hadapannya agar tidak menyakitinya namun seakan tidak berarti tiba-tiba makhluk itu datang melemparkan kursi tumpuan membuat sang wanita tewas tergantung Jessica Alba dalam sosok seorang wanita buta bernama Sydney ia telah terbiasa hidup tanpa penglihatan sejak berusia 5 tahun karena sebuah kecelakaan ketika ia sedang bermain bersama Helen kakaknya kebutaan itu melatih beberapa indera lain yang menjadi lebih peka dari kebanyakan orang sehingga kekurangannya sama sekali tidak menghentikan langkahnya untuk melanjutkan hidup semua berjalan amatlah normal Sydney menjalani rutinitasnya sebagai pemain biola jari-jari lembut dengan pendengaran yang tajam membuat Sydney begitu menikmati setiap petikan biolanya kembali ke rumah Sydney membuka pesan suara dari pihak rumah sakit menentukan jadwal operasi meminta Sydney untuk datang 4 jam sebelum operasi dimulai juga dari kakaknya yang mengabarkan akan datang untuk menemani Sydney selama menjalani perawatan Sydney merasakan hatinya begitu gugup menanti hari esok hari dimana ia akan menjalani operasi transplantasi kornea setelah mendapatkan pendonor yang cocok dengannya perasaan yang sangatlah sulit untuk diungkapkan hingga hari yang dinanti pun tiba dan adegan memperlihatkan Sydney yang telah berhasil melewati operasi seorang diri ia terbaring diranjang dengan mata yang masih tertutupi perban tak lama seorang pasien anak datang memperkenalkan dirinya sebagai Alicia Alicia amatlah muda ia masih berusia 9 tahun dan mengidap tumor ganas di kepalanya sehingga harus terus menjalani perawatan ditemani oleh Helen kakaknya Sydney terlihat begitu gugup ketika sore itu dokter membuka perban di matanya perlahan Sydney membuka mata pandangannya masih kabur hanya tampak seperti bayang-bayang namun cukup membahagiakan karena setidaknya Sydney telah kembali melihat cahaya begitu halnya dengan Helen kebahagiaan itu terpancar di balik air di dalam matanya dalam peripandangannya Sydney melihat sosok hitam berlalu di hadapannya namun tanpa kecurigaan karena dokter mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar dan penglihatan akan semakin membaik seiring berjalannya waktu keesokan malamnya Sydney terbangun karena suara percakapan dari ranjang Nyonya Hillman pasien di sebelahnya Sydney melihat sesosok hitam menjemput Nyonya Hillman yang terus memohon untuk tidak membawanya pergi Sydney mengikutinya hingga ke lorong beberapa kali Nyonya Hillman muncul mengatakan bahwa ia sangatlah kedinginan lalu tiba-tiba sosok itu menghilang keesokan paginya terlihat perawat membereskan ranjang Nyonya Hillman lalu mengatakan bahwa perempuan tua itu telah meninggal malam tadi proses penyembuhan berjalan dengan baik namun dokter tetap menyarankan agar Sydney pergi ke pesikiater untuk membantunya beradaptasi dengan penglihatan mengingat Sydney telah buta dalam waktu yang sangat lama di kamarnya Sydney begitu bahagia menatap ke cermin meskipun kabur namun ia dapat melihat bayangan wajahnya untuk pertama kalinya hari ini Sydney diizinkan pulang di lorong ia menyapa Alicia yang kemudian meminta Helen untuk mengabadikan momen kebersamaan mereka di sana sebagai kenangan indah yang layak dikenang Helen membawanya ke apartemen yang di dalamnya telah menunggu teman-teman juga kerabat Sydney untuk menyambut kedatangan dan memberikan selamat kepadanya meskipun belum pernah melihat sebelumnya Sydney tampak begitu mengenal mereka hanya dengan mendengar suara mereka dalam mimpinya Sydney mendengar suara dari dalam microwave tiba-tiba api menyambar membuat Sydney terbangun dari tidurnya entah apa yang terjadi namun dalam pandangannya Sydney melihat suasana kamarnya tiba-tiba saja berubah paginya Sydney mendatangi Paul seorang spesialis yang direkomendasikan oleh dokter sebelumnya untuk membantu Sydney beradaptasi dengan kehidupan barunya lalu mereka pun berjalan-jalan Paul mengenalkannya dengan beberapa benda juga memberikan sedikit penjelasan tentang hal baru yang sama sekali belum pernah dilihatnya di kamar apartemennya Sydney melihat bayangan melintas lalu Sydney keluar dari kamar mengikuti beberapa suara yang ia dengar tiba-tiba Sydney dikejutkan oleh keberadaan seorang anak yang secara misterius sedang terduduk di tengah jalannya sedikit bercerita anak itu mengatakan bahwa nilai rapornya amatlah jelek sehingga ia begitu takut untuk pulang karena ayahnya tentulah akan marah sesaat berpaling tiba-tiba saja anak itu telah menghilang keesokan harinya di rumah makan bersama Simon mereka membahas perihal pentas yang akan segera diselenggarakan saat itu seorang wanita dihadapan seperti berbicara kepadanya sesaat wanita itu menghilang kemudian tiba-tiba kembali muncul bergerak ke arahnya mengejutkan Sydney sehingga membuat sedikit kekacauan di sana ketika pelayan membersihkan meja terlihatlah jejak tangan sosok tersebut di tumpahan gulang Sydney begitu bingung dengan keadaan yang dialaminya beberapa kejadian membuatnya menjadi terlihat aneh namun hal itu cukup bisa dimaklumi mengingat Sydney sedang beradaptasi dengan kehidupan barunya dalam mimpinya Sydney melihat kejadian persis seperti yang dialami oleh Anna wanita di awal film sehingga bisa diduga bahwa Anna adalah pendonor kornea mata yang digunakan oleh Sydney saat ini namun pertanyaan lain akan muncul terkait siapakah Anna sebenarnya ketika terbangun Sydney lagi-lagi melihat suasana kamarnya berubah terdapat kursi tua dan sebuah tali gantung di atasnya berupaya memegang dinding lalu sesuatu mengejutkannya keesokan harinya Paul memberikan hasil tes mata Sydney yang menurutnya tidaklah terjadi kesalahan semua berjalan normal dan Paul terus meyakinkan bahwa semua itu hanyalah karena proses adaptasi namun Sydney tidaklah bodoh ia tentulah dapat membedakan antara yang nyata dan tidak nyata kembali ke rumah Sydney mendengar sesuatu di luar kamar lalu sesosok aneh mengejutkannya tiba-tiba saja Sydney seperti berada di dalam ruangan penuh asap keadaan begitu kacau api melahap puing-puing dan terlihat beberapa orang terbakar meminta pertolongannya Sydney yang ketakutan pun terbangun dari tidurnya dalam pandangannya Sydney mendapati luka di tangan bekas genggaman lelaki di dalam mimpinya merasa tak nyaman Sydney keluar menuju keramaian di jalanan seorang wanita menabraknya namun semua menjadi aneh karena tubuhnya menembus begitu saja kejadian mengejutkan terjadi ketika Sydney melihat sebuah kecelakaan yang ternyata ia adalah wanita korban dari kecelakaan tersebut di hadapannya sosok hitam tampak marah karena mengetahui bahwa Sydney melihat keberadaannya lalu sosok itu pergi dengan arwasan wanita dengan ketakutan Sydney menuju ke rumah makan kemudian menghubungi Paul memintanya agar segera datang lagi-lagi Sydney mendapati keanehan ketika sepintas ia melihat kaca retak percikan api di meja dan sebuah ledakan besar dari kompor yang menghanguskan ruangan itu tak lama Paul datang mengejutkannya mengatakan bahwa minggu lalu restoran ini terbakar dan menewaskan lima orang pelanggan atas kejadian ini Sydney pun mulai menyadari bahwa mata ini membuatnya memiliki kemampuan melihat sesuatu yang tidak nyata merasa Paul tak cukup membantu Sydney pun pergi meninggalkannya kembali ke apartemen ketika akan memasuki lift Sydney mendapati seorang lelaki berdiri membelakangi pintu yang mana wujudnya tidaklah terlihat dari monitor CCTV menunggu hingga lift kosong Sydney pun masuk ke dalam namun belumlah lama sosok itu kembali muncul di tempat semula Sydney yang ketakutan pun membuka lift ia melanjutkan perjalanan dengan menaiki tangga kembali Sydney melihat anak kecil yang ketakutan ia menaiki jendela lalu segera melompat dari sana seketika Sydney yang panik memecahkan kaca namun tak mendapati apapun terjadi di luar gedung dan tiba-tiba anak itu telah berada di dekatnya kembali ke kamar Sydney tampak begitu tertekan dengan apa yang dialaminya memecahkan semua lampu Sydney tidaklah lagi ingin melihat kejadian apapun ia mengurung diri dengan mata yang tertutup tanpa komunikasi sama sekali sehingga membuat Helen yang cemas meminta Paul untuk memeriksa Sydney di kamarnya mendapati keadaan Sydney yang memprihatinkan Paul pun segera membawanya ke rumah sakit untuk menjahit lukanya malamnya Alicia mendatangi Sydney mengatakan bahwa bola golf di kepalanya telah hilang dan ia harus segera pergi melihatnya pergi bersama sosok hitam Sydney mencoba menahan Alicia namun tentu saja hal itu di luar kuasanya ketika terbangun Helen telah berada di sana memberikan titipan dari ibu Alicia yang berisi lembaran fotonya bersama Alicia saat itu juga Sydney merasa kebingungan ketika melihat wajahnya di foto berbeda dengan ketika ia melihat dirinya di cermin sehingga diketahui bahwa sejauh ini Sydney selalu melihat dirinya dengan wajah Ana dari balik cermin setelah semua yang dialaminya dibantu oleh Paul Sydney mulai mencari tahu siapa sebenarnya pendonor kornea matanya hingga pada suatu hari Paul mendapatkan nama Ana Cristina Martinez seorang wanita Meksiko lalu mereka pun melakukan perjalanan bertendara 15 jam untuk mencari informasi lebih lanjut mereka berhenti di sebuah tempat ketika Sydney melihat bayangan seorang laki-laki terbakar mereka bertanya kepada anak-anak yang sedang bermain salah satu dari mereka mengatakan bahwa pabrik itu terbakar dan menyebabkan banyak korban tewas karena ulah dari seorang penyihir kembali melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka di depan rumah keluarga Martinez sebuah tulisan beruja terukir besar di pagar rumah yang berarti penyihir setibanya di rumah mereka disambut oleh Emilio kemudian Senora Martinez yang merupakan ibu dari Ana mempersilahkan mereka masuk Senora tampak ramah setelah mengetahui bahwa Sydney memiliki mata anaknya bercerita tentang luka bakar di wajah yang didapatnya karena kebakaran di pabrik yang menewaskan banyak pekerja setelah mereka mengabaikan peringatan dari Ana menurutnya Ana memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang akan terjadi sewaktu kecil Ana terus menangis ketika melihat kematian akan datang kepada seseorang namun hal itu justru membuat warga mengira bahwa Ana adalah penyihir yang menyebabkan kematian seseorang tak lama Sydney melihat sosok hitam berada di dalam rumah ia meminta Paul untuk bersiap memanggil ambulan dan benar saja tak lama kemudian Senora tiba-tiba menjadi lemas segera Paul bersama Emilio membawanya ke rumah sakit sedangkan Sydney menunggu di lokasi kembali ke dalam Sydney mencoba berkomunikasi dengan Ana tak lama penglihatan membawanya ke hari ketika terjadinya kebakaran di pabrik hari itu Ana dengan panik masuk ke dalam pabrik mencari ibunya Ana yang melihat banyak sosok hitam memperingatkan mereka agar segera keluar namun salah satu mandor menyeret Ana keluar dan memerintahkan karyawan untuk kembali bekerja tak lama terjadilah sebuah kebakaran dari dapur dengan cepat menyambar sebagian pekerja yang terjebak di dalam tidaklah mampu menyelamatkan diri kebakaran itu menewaskan sebagian besar dari mereka membuka matanya Sydney melihat sesuatu masuk ke dalam ruang basement bergegas Sydney menyusul dan mendapati penglihatan kejadian di hari ketika Ana tewas Sydney mencoba berkomunikasi hanya sepatah kata Ana mengatakan bahwa ia hanya berniat menyelamatkan mereka dari kebakaran tak lama Paul tiba di sana menjemput Sydney sekaligus mengabarkan bahwa Senora tidaklah terselamatkan perjalanan pulang mereka sedikit terhambat oleh kemacetan panjang karena adanya upaya pengejaran terhadap pelaku kejahatan baru saja terbangun Sydney segera keluar menghampiri sebuah mobil dengan anak perempuan di dalamnya saat itu Sydney melihat api membakar mobil tersebut tak lama ia mendapati penglihatan banyak bayangan hitam masuk ke dalam sebuah bus bermuatan penuh penumpang segera Sydney berlari karena Sydney mengetahui akan terjadi sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh truk tanki minyak di belakangnya dan saat ini bayangan hitam itu telah memenuhi seluruh ruangan bus meminta Paul untuk mempercayainya lalu mereka meminta semua penumpang bus untuk turun karena akan terjadi ledakan besar seketika suasana menjadi panik kemudian mereka memperingatkan pengemudi lainnya agar berlari kelapanan di tengah kekacauan itu ibu dari anak perempuan keluar untuk bertanya namun tabrakan seseorang menjatuhkannya sang ibu meminta Paul agar menyelamatkan anaknya tak lama sebuah mobil penjahat melaju dengan kecepatan tinggi menerobos blokade hingga menabrak mobil tanki menumpahkan minyak dan memicu kebakaran Paul memecahkan kaca mobil lalu bersama mereka menyelamatkan sang ibu dan anak perempuannya membawa mereka berlindung di belakang mobil sesaat kemudian ledakan besar itu pun terjadi api menyambar ke sepanjang jalanan Sydney melihat kecelakaan begitu dahsyat terjadi tanpa diduga ledakan itu memecahkan kaca mobil yang mana serpihannya mengenai mata Sydney setelahnya dalam pudar penglihatannya Sydney melihat Paul yang membawanya pergi ke rumah sakir kemudian adegan berpindah beberapa minggu setelahnya memperlihatkan Sydney yang saat ini sedang berada di pentas bersama grup orkestranya Sydney menyelesaikan permainan dengan sangat sempurna ditutup dengan senyuman bahagia Sydney yang memperlihatkan kedua bola matanya yang kini telah memuti serpihan kaca itu telah merusak kornea mata membawa Sydney kembali ke dalam kebutaan dan kisah berakhir di sini pada akhirnya Sydney kembali mengalami kebutaan setelah serpihan kaca merusak kornea matanya namun setidaknya ia telah menyelamatkan banyak nyawa manusia dari sebuah ledakan besar yang mengerikan tak ada penyesalan Sydney cukup bersyukur kembali menjalani kehidupan lamanya jiwa besar membuat Sydney menyadari bahwa dengan mata tidak selalu berarti bisa melihat yang sebenarnya dengan akhir yang mempesona film ini membawa kita pada kenyataan bahwa hidup tidaklah hanya soal bernafas penglihatan sejati tidak hanya terletak pada pandangan mata melainkan juga di dalam hati yang penuh keberanian karena Tuhan telah menganugerahi kekuatan alami jauh di dalam jiwa manusia meski tidak semua dari kita menyadari keajaiban dan anugerah itu kecuali kita yang berjiwa besar dan hidup dengan penuh rasa syukur sekian dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya selamat menikmati